Polda Sumatera Utara menetapkan AHA anak dari AKBP Acir Dudin Hasibuan sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang mahasiswa, Ken Admiro. Dirkrimum Polda Sumut Kombes Sumaryono menuturkan, penetapan tersangka AHA telah sesuai laporan yang dilayangkan Ken Kepolresta Besmedan ditarik ke Polda Sumut nomor LPB 3895-12-2022. Orang tua AHA, AKBP Acir Dudin Hasibuan sempat protes penanganan perkara belum maksimal dengan Dali Ken sudah berangkat ke luar negeri. Namun setelah kasus ditarik oleh Dirkrimum Polda Sumatera Utara, dari hasil gelar perkara atas adanya dua laporan tersebut. Dinyatakan, laporan AHA bukan merupakan tindak pidana sehingga dihentikan. Dengan pelapor AHA kita sudah gelarkan dengan putusan bukan tindak pidana, kata dia. Sumaryono mengatakan, polisi melakukan penjemputan paksa terhadap AHA, usai ditetapkan sebagai tersangka sesuai pasal 351 ayat 2. Dan pada malam ini, nanti Bapak Gila Simpung Polda Sumatera Utara akan menjelaskan koronologis kejadian menangkut perkara pidanaannya. Dan juga nanti dari Bapak Kali Peropan Polda Sumatera Utara akan menjelaskan status orang tua dari telapur dan malam ini AKBP AHA, yang mana juga ada perkaitan dengan masalah ini. Maka untuk mesyuarat paksa akan menjelaskan Bapak Gila Simpung Polda Sumatera untuk menjelaskan koronis kejadian sampai dengan tahap proses pilihan. Tim Liputan Tri Brata TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.